Jamal di depan kita ini ada neraka loh jamal, yang kita harus melewati, semua harus lewat sana, para nabi, iya, di depan kita ada neraka, antum harus lewat sana, gak ada jalan lain menuju surga Allah mengantarkan wa'im minkum illa wariduha Udah keputusan Allah, semuanya akan lewat di atas sirot yang berada di atas neraka jahannam, hanya ada dua jenis manusia, ada yang selamat, ada yang selamat total, ada yang selamat terluka, dan ada yang jatuh ke jahannam Semua akan melewati Lelaki ini jamaah, walaupun dia gagah perkasa, tapi bisa tunduk sama perempuan, kalau perempuan itu pinter ngopeni suaminya Kita lihat singa, singa itu binatang buas, tapi kok bisa singa itu dipanggil gini, dateng, singa jamaah, duduk sama kita Karena kita bisa ngopeni itu singa, jadi ibu-ibu kalau punya suami yang kasar, ya diopeni kayak ngopeni singa Insya Allah, suaminya yang kasar itu bisa diluruskan Kalau tidak, akan cepat terjadi perceraian Setiap kali ada masalah, anak telpon sama orang tuanya, orang tua itu gak tahan Anaknya didolimin itu gak tahan orang tua Bahkan dia akan ngomong, sudah, bapak besok kesana Waduh Besok kesana si suaminya Kau itu aku kasih anak, bukan untuk dimarah-marahin ya Kok kasih anak itu supaya dirawat, disayangin, dicintain Gak tahu kalau disitu ada masalah itu wajar, di rumah tangga Ini para anak yang sudah berkeluarga Ini khususnya anak laki-laki Kenapa? Anak perempuan kalau sudah menikah Bapaknya memang menyerahkan putrinya kepada laki-laki tersebut Tapi kalau anak laki-laki gak ada, kau diserahkan sama orang tua gak ada Maka Nabi mengatakan, anta wa ma'luka di api Engkau bersama hartamu milik bapak Bukan cuma hartamu, bukan cuma mobilmu, rumahmu Engkau, tubuhmu ini Makanya kalau bapak itu bunuh anaknya Bapak itu gak dikisos Gak dibunuh juga dalam islam, enggak Ya dia berdosa melakukan itu Tapi dia tidak dikisos Karena sejati yang dia bunuh adalah milik dia sendiri Tapi dia berbuat dosa dengan hal itu Engkau dan hartamu milik orang tua Terima kasih telah menonton!